Mau Erwin, langsung saja bagaimana mental tim nasional Indonesia setelah menang lawan Korea dan apakah ini akan berlanjut nanti ketika atau malam ini lawan Uzbekistan? Oke, kalau misalnya mau ditarik ke belakang, sebenarnya masalah mental ini tidak cuma ketika Indonesia lawan Korea. Jadi mental itu justru teruji ketika Indonesia habis kalah lawan Qatar, eh 2-0, sudah kalahnya itu kontroversial, wasitnya ya ada beberapa momen-momen yang ya kita anggap kontroversial, begitu kalah, kena kartu merah, lawan berikutnya Australia, yang secara sejarah juga susah untuk dikalahkan. Australia ini di level usia berapapun, gitu. Jadi ujian mental itu justru sudah dimulai ketika menghadapi lawan, apa, menghadapi Australia. Menang 1-0, menang 4-1 lawan Jordania, lalu ya puncaknya saat menghadapi Korea, bisa main dua-dua sampai perpanjangan waktu, terus aduk penalti dengan penalti yang sampai segitu banyaknya, dan bisa menang, nah itu, ya kalau mental sih sudah teruji ya, cuman kan ya kita bicara ini semifinal, lawannya juga pasti lebih berat, dan tekanan faktor non-teknisnya juga pasti akan lebih besar, seperti itu. Oke, artinya untuk di semifinal ini tidak perlu dilakukan lagi ya, mentalnya, karena memang sudah teruji di 4 pertandingan sebelumnya. Nah, sementara ini kan kita atau di semifinal melawan Uzbekistan yang terkenal pintangku dan India belum pernah bergola, dan rata-rata mencetak 3 gol atau sudah 12 kali mencetak gol, begitu. Nah, bagaimana Indonesia akan bisa, artinya, memecah kebuntuan atau memecah gol di Uzbekistan ini? Ya, kalau bicara soal nggak kebobolan, Korea waktu lawan Indonesia juga belum pernah kebobolan, ganti juga pertandingan awal, ya kan? Terus lawan Indonesia, mereka kebobolan dua gol dan kalahnya aduk penalti. Artinya, kita sudah pernah menghadapi lawan yang tangguh dalam pertahanan, Indonesia sudah pernah soal tim kelas dunia, tim level Asia papan atas, juga Korea Selatan juga, sebetulnya kan nggak kalah dari Uzbekistan. Jadi, saya rasa untuk menghadapi Uzbekistan, ya mungkin yang diperlukan adalah kesabaran, yang penting, ya. Disiplin sudah pasti, kesabaran juga sudah pasti. Sama, efektivitas menyelesaikan peluang, itu yang sangat penting, sih, kalau menurut saya. Karena di pertandingan semifinal, lawannya juga Uzbekistan yang sudah terbukti, 4 pertandingan mereka bisa clean sheet, itu kan perlu kesabaran, ya perlu, terutama ketika menyelesaikan peluang, karena apa? Sangat mungkin peluang itu nggak akan banyak didapat oleh Indonesia, dalam 2 kali 45 menit. Kalau pertandingannya 11 lawan 11, ya. Kita bisa banyak peluang lawan Korea itu, karena Korea pernah main 10 orang, dari menit 70. Jadi, menurut saya, yang paling harus diperbaiki adalah soal bagaimana efektivitas menyelesaikan peluang. Artinya, secara tim ini, tim Uzbekistan ini, Bung Erwin melihat, dia koordinasinya akan seperti apa, nih? Sampai, sampai sekarang kan belum berapa bola. Ya, yang jelas bagus. Mereka mainnya tuh, secara teknis individu bagus, secara organisasi permainan juga bagus. Ada beberapa pemainnya kan yang main di Eropa, ya. Ada yang main di Liga Rusia, ada yang main di Liga Perancis. Itu, saya rasa, juga menjadi salah satu kekuatan buat Uzbekistan. Selain karena mereka memang, dari level juniornya juga sudah bagus, kan. Tim U20-nya juga tampil bagus di Juala Asia. Mereka juga bisa jadi juara U23 tahun sebelum Arab itu kan mereka juga juara, kan. Waktu sebelum ini kan mereka masuk final juga. Artinya kan mereka punya, ini kan pemainnya udah beda-beda pasti. Tapi mereka bisa mempertahankan prestasi selalu ada di top level, di kompetisi junior, gitu ya. Di bawahnya tim senior. Ini kan bukti bahwa mereka pembinaannya bagus. Oke, Bung Erwin. Mengenai efektivitas juga nih, kira-kira ketiadaan atau absennya Rafael Strike di Indonesia, apakah ini akan berpengaruh? Dan kalau misalnya memang efektivitas itu tetap dijaga, siapa kira-kira yang bisa menggabungkan tribe? Oke. Kalau ditanya siapa yang diturunkan, kita belum tahu. Tapi yang jelas, untuk posisi Rafael itu ada dua orang pemain yang bisa ngisi. Dengan posisi yang sama ya. Satu, Ramadan Sananta. Kedua, Hoki Caraka. Cuma kalau soal menit bermain di turnamen ini kan Ramadan Sananta yang unggul daripada Hoki. Jadi, Ramadan Sananta yang punya peluang besar untuk main. Tapi PR terbesarnya yang... Ya, Bung Erwin. Oke. Restrik yang... Sudah jelas nih? Sudah lagi? Sudah bisa dijelaskan? Sudah, sudah. Sudah lancar lagi. Kan tadinya di... Agak macet lagi nih. Di tiga pertandingan sebelumnya kan Rafael nggak bisa cetak gol. Tapi waktu lawan torsel sudah bisa cetak langsung dua gol. Sayang sekali. Kita udah bisa... Oke. Agak sedikit... Terhambat, sobat netkom. Sorry. Agak sedikit... Benar stabil. Oke. Kita tunggu. Halo. Ya, ya. Halo. Ya, sampai kemana tadi ya? Sorry, sorry. Sampai kemana tadi? Sama agak disayangkan karena strike sudah mulai produktif. Tapi terkena akumulasi begitu. Nah, ini kira-kira dengan Sananta... Atau misalnya yang masuk Sananta Pucaraka, siapapun itu... Apakah akan mengubah skema yang akan dilakukan oleh Sintayong? Kalau skema 4-2-3-1 itu kayaknya udah pakem baku ya. Karena di 4 pertandingan itu 4-2-3-1 terus yang dipakai skema ya, formasi. Cuman soal strategi itu kan tergantung lawannya main kayak apa. Mau lawan Uzbekistan itu mau dengan cara seperti apa mainnya. Itu kan yang gak tau kita. Karena itu kan domain dari pelatih dan biasanya kan rahasia gitu. Tapi soal skema 4-2-3-1 kemungkinan besar akan dimainkan lagi. Sama satu lagi. Sebetulnya kan Sananta ini punya peluang untuk membuktikan diri. Bahwa dia bisa jadi solusi juga gitu. Jika dipercaya. Nah ini mungkin ada catatan tersendiri, Bung Erwin, ketika melawan Korea di situ, Seperti apa permainan Indonesia? Dan apa sih PR yang mesti dibenahi oleh Sintayong untuk melawan Uzbekistan? Tadi satu udah saya sempat saya mention ya. Selesaikan peluang sekecil apapun. Karena peluang itu sangat mungkin gak akan banyak didapat. Melihat ketatnya. Nah melihat apa rekor clean sheet-nya Uzbekistan kan ya. Terus yang kedua, Bagaimana fokus, disiplin, konsentrasi di lini pertahanan? Karena waktu lawan Korea, Waktu menghadapi 10 orang dari menit 70, Itu justru Indonesia kebobolan kan. Justru kebobolan. Dan sudah unggul sebetulnya 2-1. Kebobolan. Skor sama 2-2. Lewat skema serangan balik Korea yang sangat cepat. Serangan dipatahkan. Bola dilempar oleh keeper. Langsung serangan balik. Gak sampai banyak operan Korea kan. Langsung bisa mencetak goal. Nah itu yang harus diperbaiki sih. Fokus, disiplin, konsentrasi saat bertahan. Transisi saat bertahannya itu yang harus diperbaiki sih. Menurut saya. Oke. Di sisi kanan juga kan sempat 3 kali. Kalau nggak salah diganti dari Rio, Terus ke Fajar. Fajar langsung ke Keli. Nah ini kira-kira bagaimana melihat sisi kanan Indonesia? Karena Uzbekistan punya sayap kiri yang cukup berbahaya. Ini juga jadi PR sih. Tapi dalam artian PR secara keseluruhan dalam bagaimana bermain organisasi pertahanan. Kalau mau difokusin lagi memang di sebelah kanan ini yang jadi PR. Karena kalau di kiri kan sudah pasti punya arhan. Dan selalu jadi starter arhan. Kanannya ini yang juga jadi PR. Saya rasa Coach Sintayong juga sangat mungkin sudah ambil pelajaran lah dari pertandingan lawan Korea. Siapa sih kira-kira yang cocok untuk dimainkan untuk jadi starter. Jadi nggak ngabis-ngabisin pergantian pemain gitu. Iya kan? Oke. Cuman siapanya itu yang masih tanda tanya kan. Karena sampai 3 orang pemain yang bisa main di situ. Cuman saya melihat kalau misalnya mau main lebih bertahan ya. Antara Fajar atau Rio. Rio mungkin ya. Tapi kalau mau bermain lebih menyenangkan. Itu kan punya sisi ofensif yang lebih mungkin lebih bagus dibanding 2 orang rekannya. Hanya saja soal bertahan kan lebih kelihatan Rio atau Fajar yang. Ya pilih aja mau pilih seperti apa sih kalau prediksi saya. Dan bagaimana Bagas belum pernah diberi kepercayaan? Apakah memang kurang secara skill atau seperti apa nih? Ya kalau saya sih melihatnya semua yang dibawa ke sana itu skill-nya beda-beda tipis ya. Ini lebih kepada kebutuhan tim saja. Kalau saya melihatnya seperti itu. Terakhir Bung Erwin. Laganya akan dipimpin oleh salah satu wasit kontroversial, Shen Yin Hao. Nah ini juga sempat rame ini netizen juga khawatir nih. Bagaimana melihat performa dari wasit asal Tiongkok ini. Dan farnya juga kan dari Thailand yang juga kontroversial. Oke jadi gini Indonesia sudah mendapatkan ujian dan sudah pernah merasakan bagaimana gak enaknya terkena kartu merah, terkena penalti di pertandingan pertama oleh Qatar. Yang penting adalah bagaimana mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang konyol gitu. Yang pelanggaran yang gak perlu dilakukan gitu. Yang pelanggaran iseng ya. Pelanggaran yang menjurus kasar. Itu sih yang penting ya. Karena kalau soal wasit, saya rasa juga wasit kan ada pengawasnya juga. Kalau misalnya dia bertindak maksudnya yang melakukan kesalahan yang fatal itu kan juga CV-nya dia juga akan tercoreng gitu. Bisa kena sanksi juga kan kalau wasit. Artinya di level ini ya manusia bisa aja salah gitu. Tapi kan gak akan seceroboh itu sih kalau menurut saya ya wasit. Pelakukan kesalahan yang fatal gitu. Meskipun ya kemarin waktu lawan Qatar kita merasa wah wasitnya curang nih, wasitnya kurang bagus nih ya. Karena Indonesia berada di pihak yang dirugikan gitu kan. Tapi itu juga masih bisa diperbuatkan gitu. Jadi ya belajar dari pengalaman lawan Qatar jangan mudah terpancing lah gitu ya. Kita fokus. Kita mudah-mudahan. Terima kasih Bung Erwin Fitriansa, jurnalis yang juga pengalaman sebab bulan. Terima kasih Bung Erwin. Terima kasih. Sempatannya. Oke selamat di jalan Bung Erwin. Terima kasih. Terima kasih.